Intro Membagi pengalaman oleh bersama dengan teman-teman pejuang dua garis Bersama dengan dokter Ari dan Murula Serta kita juga kepingin menyampaikan banyak poin-poin informasi yang dibutuhkan Karena memang sekarang ini banyak sekali isu tentang invertilasi ya Invertilitas Invertilitas ya Jadi sulitnya juga untuk punya keturunan Semoga kisah saya sama Olive juga bisa membantu, memberikan semangat dan juga harapan untuk tidak menyerah Terima kasih ya, sampai ketemu lagi Silahkan teman-teman Jolik mungkin sudah berapa bulan dan bagaimana ini proses panjangnya sampai hingga sekarang? Kalau prosesnya panjang banget, jadi nontonnya di podcast Soalnya kalau diceritain sih bisa dua jam Indinya aku keguguran tiga kali, terus ini kehamilan aku yang keempat Dan aku hamil dengan bayi tabung Semen dokterku, dokter Ari Polim Aku bayi tabung di Murula IVFnya Sekarang udah mendekati sembilan bulan Udah sembilan bulan HPL-nya ngapain? HPL-nya akhir bulan Aku pengen tanya, tadi kan disitu mengenai persiapan Untuk hamil IVF Nah, kalau sekarang aku pengen tanya tentang persiapan Ci Orisama Kodensu dalam lahirkan Apakah nanti bagaimana cara mengelola waktunya dari Kodensu sama Kau boleh tahu nanti nama anaknya itu siapa dan artinya apa ya? Ah, kamu kepo aja loh Kalau persiapan waktu, kita sih belum bahas terlalu banyak Cuma kita udah prepare untuk lahiran Kita lagi nyari jadwalnya dokter Ari juga Iya kan, karena memang dari awal dokter Ari dan olif nyamannya sama dokter Ari Terus, masalah pernak-pernik akhirnya kita belajar Jadi bagaimana caranya mengurus anak, kinasibalitas, segala macam Sampai kebutuhannya apa aja Masalah pembagian waktu juga kita sudah obrolit Nanti aku sama olif yang kita juga akan urus sendiri Dibantu juga dengan suster Tapi akan kita urus sendiri Jadi kita gak lepas sama orang lain Dan kita gak punya ruangan tersendiri untuk bibinya Dan nanti tidurnya sama kita Karena kita yang urus sendiri Kesiapan jadi ibunya gimana? Kesiapan jadi ibunya gimana? Kemarin kesiapan jadi ibunya gimana? Cualif dan Kodensi juga kemarin sempat Sempat juga ngedatangin Gimana mungkin ceritanya? Ya kalau kesiapan ya siap Siap ya Jadi ya itu mungkin kita ngedatangin bidan Buat belajar, baby kelas itu juga salah satu proses kita Ternyata banyak pernah perniknya Saya aja juga baru tahu gitu Tapi syukurnya Tadinya kan tadinya gak mau di videoin Karena memang itu khusus buat belajar Cuma kita pikir-pikir Kayaknya banyak juga yang perlu informasi ini Yang kita bisa share Dan ternyata memang akhirnya jadi edukasi gratis aja gitu Kita yang bayar kan Sorry Dokter Ari mungkin boleh ceritakan gak sih yang singkatnya kasus yang dialami Apa? CioLi? Karena kan sempat beberapa kali gagal sampai akhirnya Sekarang akhirnya 9 bulan Dan mungkin nanti akan melahirkannya Karena tadi Iki Orif bilang maunya sama dokterari Metode apa dan bagaimana? Ya jadi kalau melihat perjalanannya kan sudah Semua juga sepadahal melihat kan Perkes-perkesnya begitu panjang Mulai dari keguguran pertama, kedua alami Kemudian program bayi tabung juga Keguguran juga lagi Jadi sampai program bayi tabung sampai 4 kali Ya kan Dan ini hamil keempat gitu Jadi memang ada faktor kelainan genetik di pada bayinya Yang membuat tidak bisa bertahan Sehingga terasa dia harus paname lahir dan kugur Kemudian baru yang inilah yang bisa berhasil Setelah efek yang keempat Nah dalam perjalanan ini ya Mohon doanya aja semoga sampai dengan lahir Ya semuanya lancar dan baik Ya babynya ini aneh juga dia masih muter-muter gitu Kemarin minggu lalu sungsang Untuk kepala Jadi itu normal gak itu? Ya normal aja Tapi ya memang kadang-kadang kepala itu sudah harus dibawa sebenarnya Kemarin dibawa tapi sebelumnya sungsang Nah itu sebenarnya babynya itu belum masuk benar-benar ke pintu panggul Jadi kalau dia benar-benar belum masuk ya mungkin kita gak bisa normal gitu Berarti mungkin boleh diupgrade sekalian kondisi kesehatan keologi sendiri Sekarang kita sedang di posisi kesehatan? Kondisinya sih sehat gitu Kuat sebenarnya sudah kuat kan Tapi ternyata dia Saya sehat, saya kuat gitu Ya kan Jadi guys ini sudah masuk minggu ke 36, 37 ya Ke minggu 37 ya Berarti ya kita udah harus siaga nih Harus siaga ya kan Karena ya siapa tau tiba-tiba mula kontraksi Ada sesuatu yang harus kita segera lanjutkan Jadi saat ini baik, babynya juga baik Yang terakhir kita WSG 2,8 29 Udah 2,8 2,9 Berarti akan metode apa ya dok nanti? Ya kalau babynya memang gak mau masuk ke pintu panggul masih goyang-goyang ya kita gak bisa normal berarti Waktunya ya nanti kita lihat karena kan sampai akhir bulan ini kita masih ada wangku Gak masalah Cioif kalau sesar atau normal Sama aja kan? Ya kan sama aja Wah mau sesar atau normal yang penting sehat Sehat Kalau aku mungkin yang penting sehat aja sih Apapun itu kan Pasti nanti Ada dokter yang nanti Kayak ke Cioif Masih gak percaya gak sih Cioif? Masih ngerasa gak percaya gak sih ada di posisi ini sekarang? Percaya doang kan udah goyang-goyang Masih gak nyangka Masih gak nyangka juga Kayak setelah berapa kali gagal terus berhasil Tapi ya kayak dengan Makin aktif babynya Makin ini oh iya ini Berarti sehat, berarti sehat Janganin aja Mungkin rasanya sekarang pria tua Cioif Karena udah 9 bulan kan apalagi dikit lagi mau Lahiran biasanya kadang mau lahiran Ibu jadi lebih stres takut melahirkan Atau bagaimana kalau Cioif? Kalau deg-degan mah pasti ya Rasanya lebih susah tidur terus deg-degan Jalan ini ya happy aja sih Papa aku gak mau bawa ke stres Karena kan takut juga ya kalau stres jadi Ya bosa ngeri aja Rasanya itu aja sih ya kan? Tapi masih ada trauma-trauma gitu gak sih Cio? Ada trauma gitu gak sih Tapi masih ada ketakutan dari yang kemarin Enggak? Sekarang udah enjoy Kalau Tua Oma kan gak nyoba lagi Tapi emang kan nyoba terus Jadi kalau dibilang Tua Oma mah Gak sampai ke titik aku Tua Oma sih Enggak sih Atau mungkin Tua Rinsu yang agak lebih deg-degan Jalan melahirkan Mungkin dia Ya saya baby blues kayaknya Belum apa nih? Belum ya? Deg-degan juga Itu kemarin itu ada yang nanya Kayak kalian nih nanya-nanya bikin saya deg-degan Karena kan sebentar lagi Jadi dari kemarin itu aku gak terlalu mau hero Supaya aku juga gak kepikiran gitu Karena kalau bentar lagi gini mau lahiran Jadi kepikiran kan ya? Makasih udah nambah beban Ya cuman Nanti turusan saya lah Saya pastikan punya metode saya sendiri Untuk bisa Menerima kondisi baru Terus bagaimana menjalannya gitu Walaupun deg-degan juga lah Kalau mungkin sebelum mendekati hari lahiran ini Tempat ngajak Yolik juga gak sih baby moon keluar Ke bulan Ke bulan Kayak honeymoon tapi ke Oh ada ya begitu-begitu ya Ke bulan ya pak Sebelum melahirkan gitu Enggak lah gak bilang Lebih bagus itu ya Yang gak Yang jangan Yang gak Yang jangan Yang gak Salu siaga sana Gak bisa sekarang kemarin Gak kepikiran lu lagi baru kasih tau semua Ih telat Iya Gak kepikiran Gak sih lo Lebih ke Ya udah lah di rumahnya jadi istilahat Iya Aku juga gak kepikiran Kita sih nyantinya Cukup ya Kita berdua cukup dibuangkan di rumah Tadi mau nanya lagi Berarti ngambil ke Sekarang udah gak pergi-pergi ke luar rumah Atau gimana siaga takutnya tiba-tiba Iya kalo aku kemarin memang kerjaan banyak aku kurangin banget Karena aku alasannya memang mau siaga aja Takutnya kontraksi tiba-tiba saya gak ditempat gitu juga Nanti nama baik saya kan rusak ya Jadi saya kurangin banyak kerjaan Jadi uang itu ah bisa dicara Jagain istri dulu Masih Tapi kemarin kenapa sampai Apa namanya baby class gitu sih Sampai persiapan sebegitunya Maunya Olive Karena menurut dia itu penting Penting Kan kita gak tau ya Kita gak Kita gak ngerti Terus waktu itu sempet konsul juga sama dokter Sama dokter T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.. Gak kaget gitu Ide bagus juga Ya udah akhirnya kita ikutin aja Jadi selama ini kita ngikutin aja Soalnya dokter-dokter yang menampingi kita Kat cepet ada bilang Ternyata yang ngurus anak itu gak cuma ibu ya Bapaknya juga harus ikutan juga ya Iya itu kata dokternya Gimana kok Renzu? Saya pernah tau itu Jadi pas abis lahiran gitu Si ibunya ini kan lagi istirahat tuh Karena kan proses lahiran itu Jadi bayinya nanti sama bapaknya Nah bapaknya itu Dia harus bisa gendongnya Terus nanti dia harus berusaha Supaya bayi itu belajar nginyak dulu Supaya nanti begitu dikasih ke ibunya Dia udah tau langsung mencari ASI sendiri gitu Jadi saya harus menyusui dia nanti Bener nih Apa namanya? Bahasa kedokterannya maksudnya Iya skin to skin gitu Terus ajar dia supaya dia Nanti nyari sendiri Nah untuk membangun ikatan Harus skin to skin gitu-gitu Jadi saya harus standby juga tuh Pas Olive nanti lahiran Untuk peran yang itu Setelah udah sekitar 4 jaman ya dok ya kayaknya 4 jaman baru nanti dikasih ke ibunya Udahlah saya ya kelabing lagi Berarti butuh kerja sama ya Antara Gak bisa istrinya sendiri ya Makanya saya suka kasian Sama wanita-wanita di luar sana Ya pas dia proses lahiran Gak ada suaminya Apalagi punya masa rumah tangga Ya saya sangat bersimpati Jadi ya karena Dari sini saya belajar Ternyata istri ngejalanin sendiri Bebannya luar biasa Apalagi gak ada didampingin Tambah luar biasa Salut saya sama wanita-wanita yang melewati hal ini Ternyata Ternyata Ternyata